Ada kesalahan Dalam ngeklik Oke Silahkan untuk Yang sudah Yang sudah hadir silahkan Tolong Ketik hadir Supaya saya tahu Yang hadir hari ini Sore ini Terima kasih Ya apakah sudah bisa Login di si akat Tolong dijawab ya Apakah bisa login ke si akat Atau tidak Oke Nah tolong ketik hadir ya Yang sudah Tolong ketik hadir Ya Ya kalau Anda mendengar suara saya Tolong ketik hadir Di chat Oke Mbak Gilang sudah masuk ya Terima kasih Ya yang lain ditunggu ya Kita akan tunggu Lima menit lagi Maaf ini Tadi ada keterlambatan Tadi ada yang Salah Saya salah Salah mencet ya Sehingga malah Kacau balau tadi Oke ya Terima kasih Mbak Gilang Kita tunggu teman-teman Yang lain ya Sebelum kita mulai Kita akan mulai Lima menit lagi Ya kita hari ini Akan membahas Oke Mbak Nadia Sudah hadir Terima kasih Hari ini kita membahas Unit 3 Buatis Information Technology Semua sudah punya materi ya Materinya kemarin Sudah saya share Di Grup WA ya Harapannya sih Semua juga Sudah pegang sendiri-sendiri Sehingga waktu Saya nerangkan Anda bisa langsung Corak-corak disitu Jadi kita bisa langsung Belajar Ya kita sekarang Sudah masuk ke Minggu keempat Ya Nanti ke Minggu ke tujuh Sampai Minggu ke tujuh Habis itu Minggu ke delapan Kita Ujian ya Ujian tengah semester Oke Kita akan tunggu Beberapa menit lagi Sebelum kita masuk Ke Perkulian Supaya teman-teman Yang lain bisa Hadir Ya jadi Untuk UTS nanti Khusus untuk Yang sore Itu materinya Junis 1-6 Ya karena kemarin Minggu pertama Ada Blong ya Blong karena Ada kendala teknis Ya Sehingga Untuk UTS nanti Cuma Junis 1-6 Saja Ya nanti UTS nya Isinya adalah Translation Ya Word Translation Jadi disitu Anda ada Vocabulary Itu ya Itu Anda harus Hafalkan Misalnya Input and Output Device Software Communication Device Storage Device Ya itu Anda Hafalkan Karena itu akan Keluar 10 Point Kemudian ada Apa namanya Reading Text Ya kemudian ada Grammar Nanti Grammar nya Akan saya kasih Tahu pada Minggu ke Minggu ke 7 ya Sebelum Ujian Grammar mana Yang Anda Harus Hafalkan Anda Harus Pelajari Ya karena Nggak semua Juga keluar Jadi nanti Kalau minggu Terakhir Sebelum Ujian Tengah Semester Mohon Handir Ya supaya Tahu Materi Apa Yang akan Keluar Oke Kita tunggu Beberapa Menit lagi Supaya Teman-temannya Yang lain Bisa masuk Nih Baru Dua orang Ya kita Tunggu Satu menit Lagi Aja Ke Sampai 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 Terima kasih. Oke, Mbak Salma sudah masuk. Mbak Salma Salmawati. Oke, kita akan mulai saja perguluan hari ini. Kita akan membahas what is information technology. Semua kemarin sudah saya kasih materinya. Harapannya sudah sekarang sudah ada di tangan. Sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Oke, saya akan bacakan sambil kita akan membahas kata-kata sukar ya. Kata-kata sukar yang ada di sini itu tolong nanti dicatat di kertas Anda. Supaya nanti kalau keluar Anda sudah tahu ya. What is information technology? Information technology is a set of tools. A set of tools artinya serangkaian alat atau serangkaian perangkat. That helps you work with information technology and perform task related to information processing. Jadi serangkaian alat atau perangkat yang membantu Anda untuk bekerja dengan informasi dan perform. Apa itu perform? Melakukan. Perform itu melakukan. Task related to information processing. Task itu tugas-tugas yang berkaitan dengan pemprosesan informasi. Included in this set are seven building blocks. Yang termasuk dalam perangkat ini adalah yang disebut seven building blocks atau tujuh bahan pembangun. We call this building blocks an IT system. Jadi bahan pembangun ini disebut IT system. Nah bahan pembangunnya apa saja? Ini ada di sini dituliskan enam. Nanti yang ketujuh ada di yang terakhir. Oke. Input and output device that you use to enter information and comments and to receive usually by hearing or seeing the result of your request. Input and output devices include a mouse, keyboard, screen, and a printer. Jadi yang pertama bahan pembangun adalah input and output devices atau perangkat masukan dan perangkat keluaran. Saya kira Anda sudah hafal dengan ini. Nah ini untuk apa perangkat ini? To enter information and comment. Itu tugasnya input device. Untuk memasukkan informasi dan perintah. And to receive. Menerima the result of your request. Hasil dari request Anda. Hasil dari perintah Anda. Yaitu dengan hearing or seeing. Dengan mendengar atau melihat. Input and output device include. Nah ini contohnya adalah mouse, keyboard, screen, and a printer. Ya jadi kalau mouse, keyboard, itu contoh dari input device. Screen and printer itu contoh dari output device. Ya. Oke. Nah sekarang second building block. Bahan pembangun kedua. Itu disebut software. Ya. So what is software? Software is the set of instruction that I use to perform a particular task for you. Software adalah serangkaian instruksi yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk Anda. Ya. Jadi software itu sebetulnya adalah instruksinya itu sendiri. Ya. Yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas untuk Anda. Software include. Nah ini contohnya software ya adalah word processing. Ya. Yang kita pakai untuk ngetik-ngetik. Ya. Budgeting. Nah ini budgeting. Mayop gitu ya. Payroll, penggajian. Nah ini contoh-contoh dari software. Communication. Ya. Kayak WhatsApp, passenger gitu ya. Oke. Nah itu adalah software-nya. And then number three. Bahan pembangun ketiga adalah communication devices. Ya. Communication device itu apa? Ya. It is a device that connects IT system and people all over the world. Ya. Communication device itu perangkat yang. Menghubungkan antara IT system dengan orang-orang di seluruh dunia. Jadi dia tugasnya adalah menghubungkan. Communication devices include. Nah ini contohnya adalah modem, satellite, coaxial cable. Ya. Contohnya dari communication device itu modem. Modem, kemudian satellite, dan coaxial cable. Modem kalian sudah tahu ya untuk Wi-Fi itu ya. Kemudian satelit, dan coaxial cable. Coaxial cable itu kabel untuk yang dipakai di TV itu ya. Yang kabelnya yang besar itu ya. Dan then number four. The processing engine. Ya. Atau CPU. The processing engine. The processing engine contain two components. The central processing unit and the internal memory. Nah, processing engine atau mesin pemroses itu terdiri dari dua, yaitu CPU dan internal memory. The central processing unit execute the software to perform a particular task for you. Nah, jadi tugas dari CPU itu adalah mengeksekusi atau melaksanakan perintah software untuk melakukan tugas-tugas untuk Anda. Nah, itu tugasnya CPU. While the internal memory is a temporary storage area. Jadi, internal memory atau RAM itu ya, itu adalah temporary storage area atau area penyimpanan temporary untuk software dan informasi yang Anda kerjakan. Jadi, kalau Anda sedang mengetik, itu tampilannya kan ada di screen itu ya. Nah, itu dia tersimpannya di RAM. Yang disebut temporary storage area. Kenapa disebut temporary storage area? Karena, kalau pada saat itu lampunya mati, resetnya mati, baterai Anda habis, dia juga akan hilang ya. Kalau Anda tidak safe ya. Oke, and then, building block number five. Ya, itu adalah informasi. Ya, information you work with. Informasi yang sedang Anda kerjakan. Today, you can work with information in a variety of forms. Text, sound, video, and even movement. Sekarang ini, Anda bisa bekerja dengan informasi dalam berbagai bentuk. Ya, yaitu misalnya dalam bentuk text, sound, suara, video, atau gerakan. Ya, and then, building block yang number six adalah storage devices. Storage device atau perangkat penyimpanan. Storage device is a device that permanently store information and software. Ya, jadi storage device itu adalah suatu perangkat yang menyimpan software dan informasi secara permanen. Contohnya adalah CD-ROM, tape, and disk, atau flash disk. Oke, itu enam ya. Nah, sekarang yang terakhir apa? Nah, kita lihat. When most people think about IT, they think about the computer in front of them. Ya, jadi kalau orang memikirkan IT itu biasanya yang dipikirkan adalah komputer ya. A printer, a keyboard, disk for storage information, a screen, and perhaps the telephone modem for communicating. Although all are the component of an IT system, you must look at yourself and others and realize that people are the most important building block. Ya, jadi building block terakhir adalah bahan pembangunan IT yang terakhir adalah apa? Orang ya, alias Anda sendiri sebagai user. Itu yang paling penting ya. Kenapa? Without you, an IT system really is nothing more than a computer. An expensive piece of electronic equipment that takes up space and gets the dust. Ya, jadi kalau tanpa Anda yang sebagai pengguna, berarti IT system itu cuma komputer ya. Suatu alat elektronik yang menyitar ruang dan menampung debu, ya kan? Jadi kalau Anda punya komputer canggih, tapi cuma Anda letakkan di meja, kan nggak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Jadi yang sangat penting itu Anda sebagai pengguna, ya, yang menggunakan IT untuk suatu kepentingan, gitu ya. In this book, we often use the term computer when referring to this physical component of IT. Ya, jadi kita kadang mikir IT itu hanya komputer ya. Sebetulnya itu banyak sekali, termasuk kita. Itu adalah bahan pembangun dari IT tersebut ya. You should view computer in the same way you view your car. Anda harus memandang komputer itu sama halnya kalau Anda memandang mobil Anda. Tanpa Anda ada di belakang kemudi, mengoperasikan pedal, ya, kemudian menyetir, kemudian memutuskan kemana Anda mau pergi. Jadi, mobil Anda itu cuma satu alat, ya, suatu alat. Your car can't do anything on its own, neither can a computer. Mobil Anda tidak bisa jalan sendiri, ya. Demikian halnya juga komputer, ya. Kalau jalan sendiri jadi pengerikan, ya. That's why you are the most important building block of your IT system. Ya, makanya Anda adalah bahan pembangun yang paling, paling penting dalam IT system, ya. Karena Anda lah yang menggunakan, yang mengerti fungsinya, ya. So, as you read to this book, don't think I'm going to learn about computer. Rather say, I'm going to learn how can I use my IT system to do better in my school, prepare to get a really great job, and do things in my personal life and career that I've never been able to do before, ya. Jadi, kalau Anda membaca buku ini, jangan hanya berpikir bahwa saya akan belajar tentang komputer, tetapi lebih baik Anda mengatakan pada diri Anda, saya ingin belajar bagaimana saya menggunakan IT system untuk berprestasi lebih baik di sekolah, ya. Menyiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, ya. Kemudian, membantu dalam kehidupan pribadi dan karir saya yang belum pernah saya alami sebelumnya, gitu ya. Jadi, di sini IT itu membantu Anda untuk melakukan semuanya lebih, lebih bagus, ya. After all, you don't want just to learn about IT, you want your IT system can do, can do for you, ya. Let's take a closer look at the 7 building blocks on IT system and see what they can do. Oke, ya. Jadi itu kita membahas tentang 7 building blocks of IT, ya. Di mana you are the most important building block, ya. Oke, nah sampai di sini, saya mau cek dulu siapa yang sudah hadir. Oke, ya. Selamat datang. Ini Mbak... Ini Mbak Gilang tadi udah ya, Mbak Gilang, sudah Mbak Nadia, Mbak Salma. Sekarang yang hadir lagi Mbak... Zahrutul Munvidah, ya. Francis Kaningtias, Nurrohim, Muhammad Kenny, dan Susilo Dwiatmoko. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Oke, barusan kita membahas tentang What is Information Technology, ya. Tentang 7 building blocks of IT. Nah, tadi kita udah membahas kata-kata sukar, ya. Di sini ada kata-kata sukar yang sudah ada di sini sebagai vocabulary, input and output device, alat masukan dan keluaran, atau perangkat, ya. Software perangkat lunak, communication device, alat komunikasi, processing engine, mesin pemproses, store device, alat penyimpanan. Ya, sekarang mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, ada kata-kata di sini yang Anda mau tanyakan, yang Anda mungkin tidak tahu artinya, silakan. Ya. Silakan kalau ada kata sukar yang ingin ditanyakan. Nah, ini mumpung bisa nyicil, ya. Ini nanti kalau sudah tes, tidak bisa tanya, nih, ya. Oke, silakan. Kalau ada mau tanya. Sudah tahu semuanya? Atau ada yang mau tanyakan, silakan. Halo? Ada yang mau tanyakan, atau tidak? Mbak-mbak dan mas-mas, nih. Sudah tahu semua? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tolong ya, direspon ya. Tidak bu, sudah tahu semua, sudah jelas semua, gitu ya. Tolong deh, salah satu mewakili, ya. Jadi, saya tahu bahwa Anda itu mendengar saya. Ya, tolong dijawab. Sudah tahu semuanya, sudah jelas semuanya. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya. Halo? 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 Halo, ini kok tidak ada respon. Silakan salah satu, ya. Tolong mewakili. Kalau memang tidak tanya. Tidak ada yang tanya. Sudah jelas, bu. Nah, ini pacar titur semua, nih, ya. Atau koneksinya yang lagi tidak bagus? Kok ditanya? Tidak ada yang menjawab, ini? Halo? Anda bisa mendengar saya? Oke, kita akan lanjutkan saja, karena tidak ada yang berkomentar sama sekali. Saya tidak tahu, ya. Anda tidak mendengar atau koneksinya yang tidak bagus, ya. Kita akan lanjut saja ke selanjutnya. Kita ke reading comprehension, ya. Nah, sekarang, ya. Saya ingin Anda itu menjawab, nih, ya. Ada lima pertanyaan. Nomor 2 dan 3 itu Anda memberi contoh, ya. Kemudian, What components are in the processing engine? And then, Why are people considered the most important building block in an IT system? Ya, tolong dikerjakan. Ya, saya akan tunjuk satu-satu, ini. Nah, kita akan tunjuk satu-satunya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, information technology is, bisa diketikan, is a set of tools that help you with information and perform tasks related to information processing. Terima kasih. Oke, seperti itu ya. Sekarang nomor dua. Apa contoh dari input devices? Ya, tolong siapa yang tahu silahkan diketik. Input devices contohnya apa? Yaitu keyboard and mouse. And satu lagi scanner ya, satu lagi scanner ya. Nomor tiga, what are included in output device. Output device contohnya adalah printer, speaker. Okay, kemudian, what components are in the processing engine. Di processing engine tadi ada apa komponennya yaitu CPU and internal memory. Nomor lima, why are people considered the most important building block in IT system? Because, 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 people are the user. Nah, itu ya. People are the user. That's why that is very important. Oke, sekarang kita lanjut ke grammar ya. Nah, ini grammar nih demonstratif ya. This, that, this, those. This, this ini untuk benda-benda yang dekat dengan kita dan tunggal. That itu benda yang jauh, benda yang tunggal tapi jauh ya. Jadi, this artinya ini, that artinya itu. Nah, kalau this itu untuk benda yang dekat tapi banyak. Kalau those, benda yang jauh tapi banyak ya. So, this, this ini ya. Reverse to singular noun close to the subject of person. Ya, jadi, this itu untuk benda-benda yang tunggal dan dekat dengan kita. While that refers to singular noun far away from the subject of person. That itu untuk benda tunggal jauh dari orangnya ya. We use this and those with plural noun. Sedangkan kalau this, this and those itu kita gunakan dengan plural atau jama' ya. Do you like these pictures or do you like those paintings? Ya, ini kurang S. These refer to plural nouns close to the subject while a person, while those refer to plural nouns that far away. Ya, jadi sebetulnya artinya sama, jauh sama dekat. Cuman yang satu jamak, yang satu tunggal. Ya. Nah, ini contohnya dalam kalimat. Nah, ini ya. Sekarang saya ingin Anda ikut melengkapi. Jangan saya sendiri yang mengerjakan. Nah, ini coba. Complete the sentences. Use this, that, this, those plus the following words. Gunakan this atau that sama this atau those dengan kata-kata ini. Nah, ini kata-katanya sudah ada yaitu birds, house, plates, postcards, seats, sama shoes. Ini contohnya nomor satu. Do you like these shoes? Ya, do you like these shoes? Ya, ini shoes-nya sudah dipakai. Sekarang nomor dua. Nomor dua ini apa nih, kira-kira? Ya, nomor dua apa nih? Nomor dua ini apa nih? Rumah. Ya, rumahnya jauh. Jadi, kira-kira nomor dua. Who lives in? Nomor dua gimana? Who lives in that house? Ayo, ikutan ya. Coba yang bisa. Anda kalau pakai laptop apa, apakah laptop? Pakai HP, nggak bisa ikut ya. In that house. Nomor tiga. How much are? Ini apa nih? Gambar apa ini? Gambar postcards. Postcards. Berarti how much? Ini dekat tempat jauh dari orangnya. Dekat. Jadi, nomor tiga gimana? How much are these postcards? Ya. Nomor empat. Look at. Apa nih? Ini gambar apa ini? Ini gambar. Birds. Ya. Look at. Birds. Kira-kira dekat apa jauh? Jauh ya. Look at. Those. Birds. Kemudian, nomor lima. Excuse me. Is. Ini dia menanyakan apa? Menanyakan kursi. Yaitu sit. Sitnya satu. Dan dekat. Ya. Jadi, excuse me. Is this? Sit. Three. Ya. Nomor enam. Ini apa ini? Plates. Plates. Jamaat. Berarti. These plates. Ya. These plates are dirty. Ya. Oke. Nah, sekarang. Nah, kita membuat pertanyaan ya. Dengan menggunakan. Is that? Atau, is this your? Atau, are this? Are those your? Ya. Jadi, kalau ini untuk barang yang dekat. Dekat atau jauh. Tapi, itu enggak. Kalau ini barang dekat apa jauh. Yang jama. Ya. Nah, ini contohnya nomor satu. Is this your bed? Ya. Nomor dua apa? Ini gambar apa ini? Gambar. Payung. Ya. Gambar payung. Payung bahasa inggrisnya apa? Umbre. Umbrella. Ya. Umbrella. Jadi, ini umbrellanya dekat apa jauh? Jauh ya. Jadi, gimana? Is that your umbrella? Umbrella. Nomor tiga. Is this your book? Nomor tiga ini buku ya. Bukunya dekat berarti. Is dan satu. Is this your book? Nomor empat. Nah, ini juga masih buku. Tapi, banyak nih bukunya ya. Jadi, are those your books? Nomor lima. Ini adalah apa nih? Ini sepeda ya. Jadi, is that your bicycle? Nomor enam. Ini apa nih? Gambar apa ini? Nomor enam. Gambar kunci. Ya. Kunci jamaah itu keys. Jadi, are these your keys? Nomor tujuh. Ini masih keys lagi, tapi jauh ya. Jadi, are those your keys? Nomor sembilan. Ini adalah kacamata. Ya. Kacamata bahasa inggrisnya apa? Kacamata bahasa inggrisnya adalah glasses. Atau spectacles. Jadi, are those your glasses? Kacamata itu selalu sepasang ya. Kanan dan kiri makannya jamak. Nomor sepuluh. Are these your gloves? Sarung tangan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini one dan ones ya. One itu artinya satu. Atau sebuah ya. Kenapa kita pakai one atau untuk menggantikan satu? Karena orang barat itu kalau ngomong sukanya di, apa namanya, disingkat ya. Mereka nggak suka mengulang kata yang sama. Misalnya ini contohnya ya. These chocolates are nice. Would you like one? Coklat ini enak kayaknya ya. Anda ingin sepotong. Sepotong apa? Sepotong coklat ya. Tapi mereka nggak usah ngomong one coklat. Nggak usah ya. Would you like one itu? Would you like a coklat? I need a pen. Have you got one? Saya butuh penah. Kamu punya satu nggak? Satu apa? Satu penah. Nggak perlu diulang lagi kata penahnya ya. Jadi diganti dengan one. Is there a bank near here? Apakah ada bank di sekitar sini? Yes, there is one. One ini sama dengan one bank. Yes, there is one at the end of the street. Jadi one itu untuk menggantikan kata beda yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang tunggal. Satu. Oke. Nah sekarang one sama one tunggal sama ones yang plural. Nah bagaimana posisi dalam kalimat ya. Kita lihat. The dialogue happens in a hat store. Ini terjadi pada toko topi. The seller says which one do you want? The buyer says this one. Yang ini. Yang ini means this hat. Nah sekarang penggunaan which one ini kan untuk menyatakan pertanyaannya. Which one? Yang mana? Yang mana yang Anda inginkan? This one. Sekarang this one or that one. Which car is yours? Yang mana mobilmu? This one or that one? Yang ini atau yang itu? Gitu ya. Gitu ya. Kemudian the one titik 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 titik. Which hotel did you stay at? Dimana? Dimana hotel mana Anda tinggal? The one opposite the bank. Opposite the bank disini menyatakan keterangan tentang hotelnya. Jadi the one disini diikuti oleh keterangan. Keterangannya disini keterangan tempat biasanya. The one opposite the bank. Itu loh yang di depan bank. Gitu ya. Kemudian the titik titik one. Titik titik disini biasanya diikuti oleh adjective ya. I don't like that black coat. But I like the brown one. Brown one. Adjectif itu bisa dalam bentuk color. Atau tentang misalnya kayak big one, small one, expensive one gitu ya. Atau pakai other. Don't buy that camera. Buy the other one. Other ituannya yang lain. Don't buy that camera. Buy the other one. Jangan beli yang itu. Beli yang lain gitu ya. This cup is dirty. Can I have a clean one? Ini A atau N pakai one. Nah ini juga diikuti oleh adjective ya. Atau one juga. That biscuit was nice. I'm going to have another one. Another one artinya satu laki. Oke ya. Itu tentang one. Sekarang yang once. Nah disini kalau once itu berarti bendanya yang sepasang. Yang lebih dari satu ya. The dollar happens in a shoe store. Jadi kalau kita beli sepatu. Itu kan sepatunya pasti sepasang ya. Kalau sepasang itu jamak. Maka kita pakenya once. Seller says. Which ones do you want? Yang mana yang Anda inginkan? The black ones. Mean the black shoes. Which ones means which shoes? Nah disini yang terserah mau pakai shoes atau glasses atau apa ya. Yang banyak gitu ya. Nah kemudian these or those. These or those disini biasanya nggak pakai once. Kalau disini kan tadi this one or that one ya. Kalau di jamak nggak usah. These or those. Which flowers do you want? These or those ya. Bukan these ones or those ones. Nggak. Nggak ya. Tapi cuma this or those aja. Yang kedua. The ones. The ones disini juga diikuti oleh keterangan tempat ya. Which keys are yours? Kunci-kunci mana yang punya mu? The ones on the table. Yang ada di atas meja. Which shoes are yours? The ones on the rack. Misalnya gitu ya. Kemudian the titik-titik ones. Nah ini juga diikuti oleh adjektif. The green one. The yellow one. The expensive one. Don't buy those apples. Buy the other ones. Ini juga sama. Yang tadi. Other itu artinya yang lain. Kemudian kalau disini a one. Another one. Disini some ones. Some clean ones. Atau some other ones. Nanti bisa Anda pelajari sendiri. By some new ones. Diikuti oleh adjektif. Nah sekarang kita lihat pada. Oh ini udah. Nah ini ada tanya-jawab ya. Antara A dan B. Dengan menggunakan kata-kata yang ada di dalam kotak disini ya. A ask B some question. Use the information in the box to write B's answer. Use one. Not a atau not a or an in the answer. Nah Anda harus menggunakan kata one. Bukan a atau an. Oke. Nah ini contohnya ya. Can you lend me a pen? Disini B. B mana B? B, B, B. B hasn't got a pen. B tidak punya pen. Maka B, Anda sebagai B bilang. Sorry, I haven't got one. Sorry, saya nggak punya. Sekarang nomor dua. Would you like to have a car? Apakah Anda pengen punya mobil? B mana B? B bilang, B doesn't need a car. B nggak butuh car. Maka Anda menjawabnya, Anda itu adalah B. Sorry, no. I don't need one. I don't need one. Tinggal Anda milih disini. Pakai need sama akarnya Anda ganti dengan one. Karena Anda nggak mau mengulang. Have you got a bicycle disini? B is going to buy a bicycle. No, but I'm going to buy one. But I'm going to buy one. Number four. Can you lend me a number? B hasn't got a number. Jadi, B bilang. Anda bilang. I, sorry, I haven't got one. Nah, gitu ya. Sorry, I haven't got one. Kemudian, yang nomor lima. Would you like to have a cup of coffee? B has just had a cup of coffee. Yes. I have just had one. I have just had one. Nah, gitu ya. Ini jawabnya. Jadi, jawaban yang sudah ada itu tinggal Anda masukkan disini. Kemudian, Anda ganti dengan I. Kemudian, kata-kata yang sama Anda ganti dengan one. Oke. Nah, sekarang. B22. B22 ini Anda menggunakan kata-kata ini. Better, big, clean, different, new, sama old. Untuk menjawab yang disini. Jadi, disini Anda menggunakan kata adjektif ya. menjadi lawan katanya. Nah, contohnya nomor satu. This cup is dirty. Canggir ini kotor. Can I have a clean one? Bisa kak saya dapat satu lagi yang bersih? Gitu ya. Nah, sekarang Anda bisa menggunakan kata-kata sifat yang lain yang ada disini ya. Clean sudah dipakai. Berarti Anda pakai yang lain. Oke, contoh yang nomor dua. I'm going to sell my car. And buy. Saya mau menjual mobil saya dan beli a new one. And buy a new one. Nah, sekarang nomor tiga. There is not a very old as a very good photograph. But this is itu fotonya gak begitu bagus ya. Tapi yang ini but this is a p ter one. Yang ini lebih bagus ya. Ya. kemudian nomor empat. I want to this paper. I want to this newspaper. Saya ingin koran hari ini. This is an old one. Ya, ini sudah lama ya. Kemudian nomor lima. this box is too small. Kotak ini terlalu kecil. I need a big one. Why do we always go to the same restaurant? Let's go to a different one. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini untuk PR. Ini saya mau Anda membuat ini sebagai PR. saya tulis dulu PR-nya. B 23 Ini PR yang pertama. PR pertama ya. ini saya kasih warna apa ya ini PR yang satu ini caranya bagaimana nah disini ada informasi dalam kotak yang anda gunakan untuk melengkapi percakapan di bawah ini kita lihat contohnya kita lihat satu we stay at a hotel disini ada keterangan the hotel is opposite the station terus kita tanya which one the hotel is opposite the station nah hotelnya ini kata hotel anda ganti dengan one jadi jawabannya menjadi the one opposite the station nah gitu ya ini the one opposite the station jawabannya jadi jawabannya itu persis seperti disini cuman hotelnya kata-kata yang sama anda ganti dengan dengan kata one nah sekarang kita coba kerjakan nomor dua the shoes are nice nah coba anda cari tahu tentang shoes oh ini shoesnya the shoes are green nah ini ya jadi karena shoes itu jama pertanyaan anda tidak which one tapi which ones ya which ones nah gitu ya which ones ini saya kasih hijau biar anda tahu the shoes are green berarti the shoesnya anda ganti dengan once ya berarti menjadi ini saya hilangin dulu the green ones nah seperti itu ya the green ones nah ini jawaban seperti itu nah nanti silakan ini misalnya house ini house nya mana ini house got a red door ya kemudian code nya code nya mana code code is black gitu ya ini tolong nanti kerjakan seperti contoh oke nah sekarang a lot much and many nah mungkin anda sudah tahu much and many ya a lot juga mungkin ada yang sudah tahu nah ini akan saya terangkan lagi ya we use much with uncountable noun ya much itu dipakai untuk much dengan uncountable noun ya alias kata benda yang tidak bisa di hitung ya jadi misalnya nih did you buy much food we haven't got much luggage luggage itu bagasi ya barang bawaan ya how much money do you want have you got any money I've got some but not much ya kemudian kalau many itu digunakan dengan plural countable noun ya jadi kata benda jama dan bisa di hitung misalnya did you buy did you buy many books we don't know many people how many photographs did you take ya did you take any photographs I took some but not many ya jadi itu kalau mas sama many bedanya yang satu uncountable yang satu countable ya nah sekarang kalau a lot of nah a lot of ini bisa dipakai dua-duanya ya baik yang itu countable maupun uncountable jadi kita bisa bilang we bought a lot of book sorry we bought a lot of food atau we bought a lot of books paula hasn't got a lot of free time ya did they ask a lot of questions nah ini sama ya a lot of itu bisa dipakai dua-duanya oke nah sekarang we use much in question and negative sentences but not usually in positive sentence much itu biasanya hanya muncul dalam kalimat tanya dan kalimat negatif ya dia tidak biasanya tidak muncul pada kalimat positif atau kalimat berita ya jadi misalnya ini do you drink much coffee itu betul ya i don't drink much coffee ini juga betul ya tapi kalau positif kita tidak ngomong i drink much coffee tapi i drink a lot of coffee ya do you drink much coffee yes a lot ya tidak yes much gitu ya oke ini sama aja many and a lot oke nah sekarang kita coba kerjakan ini bersama-sama isilah dengan much or many ya did you buy much food ya food itu uncountable jadi isinya dengan much there aren't nomor 2 apa many ya many hotels in this town kemudian we haven't got petrol petrol minyak ya alias bensin masih much ini ini were were there many people ya many people on the train did many students ya paula haven't hasn't got much money kemudian i wasn't very hungry i didn't eat much i haven't seen chores for many years ya itu ya oke kemudian ini kita isi dengan how much atau how many nomor 1 nomor 9 how many ya how many people nomor 10 how much milk nomor 11 how much bread nomor 12 how many players nah ini untuk PR yang kedua ya isilah ini saya kasih hijau ya saya tulis dulu PR yang pertama tadi exercise B23 ya yang kedua adalah B33 B33 ya ini PR yang kedua saya kasih hijau ini homework tuh nah ini anda disuruh mengisi dengan menggunakan many atau much dengan salah satu kata-kata yang ada disini misalnya nomor 1 nih I don't read very much I haven't got many books ya gitu ya I haven't got many books jadi anda isi dengan many atau much dengan kata-kata yang ada di atas oke ya itu PR kedua nah PR ketiga ini exercise B34 nah disini anda mengisi dengan a lot of dengan salah satu kata yang ada disini ada books countries luggage people time and times time itu waktu times itu frekuensi ya jadi misalnya nomor 1 I like reading I have a lot of books ya jadi tambahkan tambahkan a lot of dulu ya baru ditambahkan nah seperti ini oke ya I like reading I have a lot of books quick we must hurry we haven't got a lot of time gitu ya oke oke saya kira itu sampai itu saja ya jadi PRnya B23 B33 saya ulangi jadi PRnya exercise B23 B23 B33 dan B34 ya PR dikirim ke Google Classroom hari ini hari ini maksimal jam 9 malam oke saya kira cukup sekian perkulian untuk hari ini terima kasih untuk yang sudah hadir maaf maaf tadi ada keterlambatan sekitar 20 menit karena ada kendala teknis oke terima kasih untuk yang sudah hadir selamat sore and see you see you next week hmm 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 Terima kasih.